Halo assalamualaikum saudaraku gimana kabar semuanya semua kabarnya baik oke di video kali ini aku mau membuat kue kuping gajah ini warnanya warna kuning enggak warna coklat ya kalau warna coklat aku udah bikin sebelumnya oke kita coba kita coba satu ya kita coba satu bismillahirrahmanirrahim ini warnanya tebal meskipun tebal kita pernyan ya ini cocok buat kue lebaran buat istoples ya atau juga buat jualan bisa oke yuk ikuti videonya oke saudaraku dan ini ada bahan-bahannya ada terigu, ada gula halus, ada tepung maizena ada vanilia, ada garam dan ada margarin atau bluben atau mentega dan ada air pertama siapkan wadah lalu masukkan satu gelas terigu lalu tambahkan satu sendok margarin atau bluben atau mentega lalu tambahkan satu sendok setengah gula halus ini sendoknya munjung ya lalu tambahkan sedikit garam tambahkan sedikit vanilia lalu tambahkan satu sendok tepung maizena oh maaf nih aur lalu aduk-aduk lalu tambahkan air air secukupnya kalau ada santan air santan kalau enggak ada pakai air putih aja ini rasanya juga enak seperti kuping gajah yang ada di warung-warung itu malah lebih enak kita bikin sendiri ya ini cocok buat isi toples kue lebaran atau buat itu ke mertua ya ngirim mertua yang punya mertua nah kalau sudah kalis adonannya adonannya dibagi dua karena yang satu mau dikasih pewarna aku kasih pewarna orange ini kalau sepertinya saudara mau bikinnya banyak silahkan di double-double ya dua gelas terigu berarti tiga sendok gula halusnya tiga sendok munjung dua sendok margarinnya seperti itu ya tapi untuk percobaan langkah pertamanya bikin satu gelas aja ya terigunya ya saudaraku kalau sudah kita cetak seharusnya ini pakai plastik ya ini aku pakai plastik tuh masih masih nepe nah dikasih plastik seperti ini enak bikinnya tapi kalau saudara punya cetakan molen yang digiling itu lebih enak itu yang digiling itu tapi adonannya harus agak sedikit itu ya lembek jangan terlalu keras adonannya nanti nanti disatunya nggak nyatu gitu kalau terlalu keras adonannya gitu lebih enak dipakai itu gilingan sistik ya kalau punya nah yang yang nggak dikasih pewarna udah sekarang gila yang dikasih pewarna diratain 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 panjangnya harus sama gedenya harus sama ya kalau nggak sama nanti bisa dipotong ya lalu disatuin ya disatuin udah gitu digiling lagi biar menyatu seperti ini harus agak sedikit agak ditekan ya biar nempel ya ya nanti kalau dipotong itu nempel kalau sudah kita digulung 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 kalau sudah digulung begini dibungkus lalu masukkan ke dalam blazer mau satu malam boleh mau lima jam mau boleh yang penting ini udah udah bisa dipotong ya udah bisa dipotong gitu udah udah aku masukin dalam pelajar aku sebentar ini cuma tiga jam ya aku sarankan kalau mau dipotongnya itu jangan dipotong semua nanti digoreng jangan jadi kita mau gorengnya sepertinya 10 biji 10 biji potong 10 biji 10 10 biji udah 10 biji goreng nanti sambil nunggu itunya matang potong lagi gitu karena kalau kita potong semua apalagi kalau bikinnya banyak nanti itu yang yang awalnya adonannya keras itu jadi lembek lagi nanti susah susah ngambilnya masukin ke minyaknya ya seperti itu ini pisaunya nggak nggak bagus harusnya pisaunya yang tipis itu nggak ada itu malah jadi ruksak ya seperti kalau pisaunya yang tipis bagus tapi kalau kalau kayak gini jadi tebal malah kita potong seperti ini nah udah selesai lalu kita goreng kita goreng di api yang sedang ya seperti ini oke saudara ku terimakasih sudah nonton videonya semoga bermanfaat dan selamat mencoba jangan lupa untuk disatai terima kasih sampai jumpa assalamualaikum se nowa neither dan ya